Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Merdeka Belajar by Sementri, Free Daily Knowledge, and Step-by-Step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar, sebelum kami lanjutkan tolong bantu kami ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan hidupkan loncengnya agar kita terus terhubung dan sahabat akan mendapatkan tutorial bermanfaat dari channel ini Sahabat Merdeka Belajar, sebagaimana yang sahabat bisa lihat dari judul video ini bahwa kita akan berbagi bagaimana caranya mengupdate status whatsapp menggunakan video yang jika videonya itu lebih dari 30 detik nah kan kadang-kadang kalau misalnya kita punya video itu 1 menit atau mungkin lebih dari 1 menit untuk motong-motongnya kan kita kadang-kadang bingung ini sudah di menit keberapa, sudah menit keberapa jadi hari ini kita akan berbagi tentang hal tersebut bagaimana cara lebih gampang kita langsung praktekan ya sahabat merdeka belajar baik sahabat merdeka belajar, kita langsung ke androidnya silahkan lihat di sebelah sini yang pertama kita lakukan adalah kita buka playstore dulu karena kita butuh alat 1 atau butuh aplikasi mana playstore nya ya ini kemudian yang kita butuhkan adalah aplikasi dengan nama WFVS yang di atas ini ya sahabat merdeka belajar nah kemudian kita pilih install kita tunggu sampai selesai instalasi aplikasinya lumayan ringan kurang lebih 26 MB saja ya sahabat merdeka belajar sudah selesai di install sekarang kita buka yang kita lakukan adalah izinkan ya sudah selesai ya sahabat merdeka belajar saya ingin menjelaskan sedikit beberapa fitur yang ada di aplikasi ini pertama ini adalah auto post kemudian manual post kemudian splitted videos nah ini yang akan kita pakai kemudian kita juga bisa menyimpan status orang itu dari aplikasi ini kemudian kita juga bisa mengkonversi video ke MP3 atau berbentuk audio nah sahabat merdeka belajar sebagaimana yang tertulis di judul kita akan mengupdate status terus video jika video itu lebih dari 30 detik nah caranya adalah kita pergi ke auto post kemudian kita cari videonya yang lebih dari 30 detik misalnya video ini kemudian yang kita lakukan adalah kita klik supply kemudian kita pilih WA atau Whatsapp kemudian sahabat merdeka belajar ini kita bisa bisa atur dulu ya apakah video ini untuk semua kontak kita atau kita apa namanya kita kecualikan untuk beberapa orang saya pilih kontak saya semuanya berarti akan melihat kemudian kembali ke status saya kemudian kita tekan yang tanda kirim ini nah sebelum kita post sahabat merdeka belajar kita bisa memberikan judul disini atau kita bisa memberikan caption misalnya kita tulis ini pelajaran penting oke lalu kita kirim seperti biasa oke nah kemudian kita cek ke statusnya status WA kita nah sahabat merdeka belajar ini sudah terpolong ya tiga satu ini satu dua dan tiga gampang ya sahabat merdeka belajar baik demikian sahabat merdeka belajar tutorial singkat tentang bagaimana cara mengupdate status video lebih dari 30 lebih dari 30 detik sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax